Halo guys, balik lagi di channel untuk aku Dan untuk video kali ini aku kembali lagi dengan Shopee Haul Tapi kali ini bukan baju, bukan pakaian Aku baru aja beli Ring light dan juga tripod baru Dan barang yang aku tunjukin Di video kali ini tuh dijamin Salah satu produk ring light Yang juga tripod yang termurah Di Shopee dengan kualitas yang Pastinya bagus banget, karena kalo aku belanja di Shopee tuh Pasti aku muterin satu Shopee dulu Untuk cari barang yang terbaik Dengan harga yang terbaik Terus ini aku juga mau ingetin kalian untuk tonton video sampe akhir Karena nanti juga di akhir aku bakal kasih rekomendasi-rekomendasi Tripod yang udah aku pake selama Setahunan lebih, yang harganya tuh Di bawah Rp100.000 So, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke haulnya aja yuk Nah, barang pertama yang aku beli ini adalah ring light Dan itu ada tiga ukuran Yang 16cm, 20cm, dan 26cm, aku pilih yang 26cm yang paling besar Nah, ini dia untuk barang ring lightnya Dan ini untuk diameter 26cm, menurut aku masih terlalu kecil Jadi, kebayangkan Kalo misalnya kalian beli yang 16 atau yang 20cm Itu bakal kecil banget Ini tuh bahannya plastik gitu Jadi cukup ringan Tapi, walaupun kayak gitu gak keliatan murahan Menurut aku Dan kalo kalian liat disini Itu ada lubang buat nanti Nyatuin sama tripodnya Dan ini tuh bagian atasnya Untuk disatuin nanti sama holder kamera Bisa kamera SLR Bisa juga kamera HP Nah, dan ini ring lightnya udah tersambung sama kabel Jadi, ini tuh ada buat pengaturnya On-off-nya Nerangin, gelapin Switch-nya Terus, ini untuk dicolokin ke stop kontak Tapi ini bentuknya USB Jadi, kalian pastiin kalian punya kepala charger Nah, kayak gini ya Disambungin ya Kepala charger Nah, dan ketika udah tersambung ke listrik Bakal keliatannya itu yang paling atas Ada lampu yang nyala Itu artinya udah tersambung Ini sekarang aku lagi nyobain dulu Berfungsi baik atau enggak Ini untuk nyalainnya Dan ini di bawahnya itu Untuk ngegelapin ya Tapi ini kebetulan udah yang tergelap Terus, teks ini buat tombol switch Jadi, ini tuh ada beberapa warna Ada putih Kuning Dan juga warm white Terus, di bawahnya lagi ini Untuk lebih narangin lagi Lampunya Untuk remat ini harganya itu 143.550 Dan dapet free holder HP Nah, terus lanjut Dan yang kedua yang aku beli adalah tripod Jadi, tripod ini juga ada tiga ukuran Yang pertama itu tripod meja Jadi, tingginya Pendek banget sih Untuk ditaruh di atas meja gitu Terus, ada juga yang kedua Tingginya itu 55 cm Dan yang ketiga Tingginya 1,6 meter Ini yang aku beli Yang tingginya 1,6 meter Nah, ini dia untuk tripodnya Dan itu walaupun harganya murah banget Tapi, ini keliatannya kayak tripod profesional gitu Itu sih menurut aku Dan gak keliatan kayak barang murahan Karena ini ternyata ada cukup beratnya gitu Jadi, gak yang plastik super ringan gitu Btw, untuk harganya itu 97.875 Nah, cara bukanya itu Ini buka dulu sih penguncinya Jadi, dilonggarin dulu Terus, tinggal tarik aja ini kaki-kakinya Dan kalian lebarin kayak gini Nah, jangan lupa kalian kunci lagi Biar gak goyang-goyang nanti Nah, dan ini untuk manjangin tripodnya Sama kayak tadi Jadi, buka dulu Atau longgarin dulu si penguncinya Dan, kalian tinggal tarik aja ke atas kayak gini Terus, jangan lupa kunci lagi Terus, tinggal lakuin yang sama Untuk section yang selanjutnya Dan, ini overall Kalau misalnya dimaksimalin tingginya itu segini Yang aku suka adalah ini bahannya bagus Kokoh gitu Jadi, gak miring-miring Dan, ini keliatannya kuat juga Kalau dibandingin sama tinggi badan aku Kira-kira seginilah Nah, dan itu untuk menyambungin si ring light Sama si tripodnya Dan juga holder HP Yang tadi aku udah sebutin Aku dapet free holder HP Dari beli ring light Yang 26 cm Pertama, kalian ambil bagiannya kayak gini Terus, tinggal dipasangin aja Ke ring lightnya kayak gini Next, ambil holder HP-nya Terus, longgarin Terus, tinggal disatuin Dengan cara ditekan sedikit Udahnya jangan lupa dikencengin lagi Ini contohnya pas udah dipasangin HP kayak gini Dan itu bisa dengan mudah di rotate gitu Juga di adjust semau kalian Nah, sekarang ini cara untuk nyatuin ring light ke tripodnya Nah, sekarang ini cara untuk nyatuin ring light ke tripodnya Cukup mudah kok Pertama, buka si pengamannya ini dulu Terus, ambil bagian kayak gini Dan lepas dulu si pengamannya Terus, ini masukin ke sini Kayak gini Itu sebagai penyambungnya nanti ke ring lightnya Terus, tinggal disambungin juga deh ring lightnya Ini pun bisa kalian adjust 36 derajat gitu Bisa diatur-atur Kalau udah nemuin posisi yang pas Jangan lupa dikunci juga Dan udah bisa kalian pake deh Lumayan sih ini bisa dipake buat tiktukan juga Nah, sekarang aku mau ngasih liat Atau rekomendasiin tripod yang aku punya Dan itu udah aku pake sekitar 1 tahunan lebih Dan sampai saat ini barang ini masih bagus Ini pun bisa jadi alternatif buat kalian yang lagi nyari tripod Tapi pengen harganya yang lebih murah lagi Dibanding yang tadi aku barusan beli Pertama, ini GorillaPod Ini itu sebenernya lebih cocoknya tuh dipake untuk nge-vlog Karena dia kan pendek ya, tingginya Ini untuk narrow holder atau kamera kali ya Harganya tuh di sekitaran Rp20.000-Rp40.000an Dan please jangan beli yang terlalu murah Yang kayak Rp9.000an doang Karena itu tuh tipis banget Jadi kurang kuat, no pump-nya Barang kedua ini tripod Dan aku udah pake setahunan lebih Masih bagus-bagus aja Ini itu tapi bahannya jauh lebih ringan Dibanding yang aku baru beli di awal video itu Dan tingginya maksimal di 100 cm By the way, ini tuh seharusnya ada holdernya di atas Cuman ini udah ilang Aku bakal tunjukin holdernya itu kayak gimana di sebelah sini Overall, kalo dimaksimalin kira-kira tingginya segini Dan harganya tuh sekitar Rp30.000an By the way, ini tambahan Ide dari aku aja Kalo misalnya kalian tuh pakenya kamera yang kayak gini Itu cara ngideinnya itu adalah Kayak gini kameranya Dan untuk ring lightnya itu Dipakein Gorilla Pot Dan kayak gini Nah, so segitu dulu untuk Shopee haulnya Buat kalian yang mau langsung borong barangnya Aku udah taruh linknya di description box Jadi jangan lupa di cek So, see you on my next video Bye-bye